Ya Pemirsa, Gubernur Jambil Haris mengajak semua komponen masyarakat untuk terus bersatu padu membangun negeri Jambi dari segala bidang. Hal tersebut disampaikan ya saat menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka HUT ke-67 Provinsi Jambi tahun 2024. Gubernur Jambil Haris mengikuti Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jambi dalam rangka memperingati HUT ke-67 Provinsi Jambi tahun 2024 bertempat di ruang utama DPRD Provinsi Jambi, Sabtu 6 Januari. Disampaikan Gubernur Haris atas nama masyarakat dan pemerintah Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih kepada para pendiri Jambi atas segala ikhtiarnya dalam membangun Provinsi Jambi. Terima kasih juga ia sampaikan kepada para Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terdahulu beserta keluarga yang telah banyak berbuat dan bertekad membangun Provinsi Jambi untuk menjadi lebih baik. Gubernur Al-Haris memaparkan masa kepemimpinannya dan Wakil Gubernur Jambi secara efektif baru berjalan 2,5 tahun, namun tidak membatasi dirinya untuk mendorong percepatan pembangunan di segala bidang. Hal ini juga berkat komitmen semua pemangku kepentingan dalam membangun sinergi dan kolaborasi untuk mewujudkan tujuan pembangunan. Artinya karena kita dipasih dalam waktu 3 tahun 8 bulan, tentu dengan segala yang terpatasan. Dengan segala kekurangan kami, pasti banyak yang belum puas dengan apa yang diperkenalkan. Karena itu, saya mohon maaf pada seluruh warga Jambi tentunya, bahwa kami belum sempurna dalam melayani dan memberikan yang terbaik untuk warga Jambi. Dengan segala waktunya terbatas, dana juga yang minim, namun kami tetap punya semangat. Pada kesempatan ini, Gubernur Aharis menerima penghargaan dari Basnas RI sebagai gubernur yang peduli kemanusiaan. Penghargaan ini diserahkan langsung Ketua Basnas RI, Nur Ahmad, di hari jadi Provinsi Jambi ke-67. Selain itu, Gubernur Jambi Aharis juga menyerahkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina sebesar Rp3.647.000 kepada Basnas RI.